Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi-informasi terhagat tentunya seputar Ayu Ting Ting Dan informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini Ada informasi terbaru untuk sahabat sempat di rumah Di sini ada Ayu bersama dengan Andre Taurlani Bersama dengan Taurlani TV Ayu Ting Ting akan hari Biel Solo Pemirsa Hari Patah Hati Nasional Dan menghadirkan para artis-artis lokal dan juga Indonesia tentunya Di Museum Patah Hati Nia dengan baju Ada harga sel dan juga normal Harga selnya Rp150.000 Normalnya Rp175.000 Tiga hari Rp400.000 Tiga hari yang normal Rp450.000 Jadi awet yang lebih murah Rp50.000 Untuk sahabat semua di rumah Tiga sampai 5 November 2023 Hadir Okai dan lain juga di wasip serta Ayu Ting Ting Ada Rizky Febian juga nih Dapatkan tiketnya nih ya Pemirsa di Kors Beli tiketnya di sini nih Bagi sahabat semua Ditersembahkan oleh Taurlani TV nih Bagi sahabat yang penasaran sepertinya apa Insya Allah notifikasi akan memberikan informasinya untuk sahabat semua di rumah Informasi yang kedua disini akan ada IUPT juga nih Pemirsa Minggu 29 Oktober 2023 Di lapangan Tegal Lega Kota Bandung Dalam acara gelegar Dahlia yang ke-58 tahun nih Jalan Santai Romantis bareng Soclean 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 dan juga Twinlight Dan dihadiri juga nih oleh band-band papan atas Ada Setia Band Siti Badria Evi Yulita Mala Restu dan juga dua Anggrek Pemirsa Dan pengetinan juga ada ITM yang akan memberikan kebahagiaannya untuk sahabat semua di rumah Dan rebut nih Grand Friesnya ya Ada satu paket umroh dan masih banyak lagi nih paket-paket yang lainnya Bagi sahabat semua jangan lupa ikutan nih Jalan Santai Romantis Bareng Soclean 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 dan juga Twinlight Bersama dengan ITM di acara gelegar Dahlia Menikahkan informasi ITM yang akan hadir 29 Oktober 2023 di lapangan Tegal Lega Ayu Tinting ternyata pemirsa memiliki sebuah restoran baru yang ia kelola dan ia dirikan di Korea Wow Suatu informasi yang sangat luar biasa nih pastinya dari para sahabat dan juga fansnya Karena Ayu Tinting mampu membuat sebuah kafe di negeri yang memang sangat ia idam-idamkan Wah di Korea berapa nih ya budgetnya bisa buat kafe di sana dan nasihat untuk Ayu Tinting lancar semuanya amin biar malamian Dan ini adalah gambaran dari kafe terbaru milik Ayu Tinting yang ada di korea Amin pemirsa Dan sih langsung dari Iyut Tinting Kepopos Kim Seokjin harus tahu kalau bininya buka kafe di korea Ini beneran nggak sih Jamez Korose Jamez Korose adalah teman dekat sekaligus calon dari Ayu Tinting Yang menurut salah satu sahabatnya yaitu Kikil Sa Putri dan juga beberapa sahabat yang lain yang memang bertemu di korea Sehat selalu untuk Ayu Tinting dan itulah penampakan dari kafe milik dari Ayu Tinting Semoga Allah selalu ya sukses Ayu Tinting tulis Jamez Korose di pemirsa Bertuliskan Ayu dan juga makanan-makanan korea yang pastinya disajikan dengan begitu luar biasa Dan informasi seranjutan juga ada dari Ayu Tinting 54 menit yang lalu sedang mengunjungi Chandra Zing melalui video korea Cepet sembuh wah cepet sembuh sayangku Balas yang sama Chandra Zing maaf nggak bisa make upin kamu besok ya wah dengan health tag ini love dengan warna bibir yang merah Cepet sembuh untuk Chandra Zing nih ya semoga sehat selalu kembali repeat seperti semula Informasi selanjutnya juga pemirsa Selain ada Ayu Tinting yang akan menggelengarkan kita di acara Glegar Dahlia yang ke-53 tahun Jadi juga ada informasi terbaru masih dengan Ayu Tinting yang akan hadir di Kilau Raya MCTV yang ke-32 tahun Waktu 21 Oktober 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Informasi selanjutnya juga ada Ayu nih yang sedang mengunjungi Oma Nenek dari Boy William walaupun banyak sekali nih ya Informasi-informasi bersiluran disana mengenai tingkah Boy William yang cekeng-gesan bareng Raffi Ahmad kemarin Namun Ayu Tinting tetap nih yang mengunjungi Nenek tersayang dari Boy William Dan dia juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Go Boy Apakah Ayu main ke rumah Boy dalam rangka merayakan ulang tahun Boy William Uang-uang-uang Mimin juga penasaran nih ya Sehat selalu untuk Oma dan juga Ayu tentunya Ayu mengunjungi Oma di kediaman Boy William Ayu Tinting juga memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Go Boy William yang memang sedang berulang tahun Apakah ini Boy saya terus panjang umur banyak rejeki bahagian selalu dan semoga apa yang diinginkan semua terkabul ya amin Doa terbaik pokoknya Langsung dijawab nih sama Boy ya thank you Waduh diaput udah dibilang lagi ngompot seharian Waika 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 Makasih doanya kebiasaannya aku marah tulis Ayu Dan terlupa juga nih ada adik kandung dari Boy Yun Hartan terjuga ikut mengomentari status terbaru dari Ayu dan juga Boy William Yang sama-sama memberikan caption dan juga sama-sama membaras pesan lewat WA dan juga Instagramnya Ini membuktikan bahwa Ayu dan juga Boy memang benar-benar bersahabat dan memang benar-benar baik-baik saja Walaupun di luar sana banyak sekali kritikan dan juga hambatan yang menerba mereka Sehat untuk Ayu dan juga Boy William Di sini juga ada beberapa cuplikan mengenai Ayu Titik dan juga Wendy dan juga kegiatannya sehari-hari Bagi sahabat-sahabat selamat menyaksikan Semoga tayangan yang mimpin hadirkan memberikan informasi yang tepat untuk sahabat-sahabat di rumah Jangan lupa terus selalu memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di samping Amin akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!